Selamat datang di dunia Kotaro tinggal sendirian, dimana anak sekecil itu berkelahi dengan wibu. Maksudnya ini ada yang namanya Kotaro tinggal di apartemen sendirian, kesepian, kedinginan. Jangan sedih kakak temenin ya, tadi udah dibilang namanya Kotaro dan sesuai judul, dia bakal tinggal sendirian di apartemen ini. Datang ke supermarket dulu, rencananya mau beli tisu, bukan tisu kesukaannya para bocil ya yang ada gambarnya. Maksudnya dia mau nyari tisu premium, wah pinter lagi bantuin mamah papah ya. Selain itu Kotaro ngeliat pedang mainan, refleks dibeli dong biar mirip anime samurai favoritnya dia. Tisu-tisu udah beli, tinggal nulis nama pemilik kamar tapi gak sengaja kedengeran suara ribut dari kamar tetangga. Mas-mas penulis komik yang namanya Karino ini lagi berantem sama pacarnya, sampai diputusin loh gara-gara Karino gak bisa ganti golong dispenser. Saat kemudian datang Kotaro ngendalin diri sekaligus ngasih tisu biar akrab. Oh kamar sebelah ya, mamah papahnya mana? Gak ada. Oh kerja ya, aku tinggal sendiri om. Oh? Oh? Itulah pertemuan pertama mereka, cuman gak dipikirin amat? Mana ada bocil nyawa apartemen sendirian kan? Dia yang udah dewasa aja kesusahan ngurus diri sendiri, buktinya baru ditinggal bentar doang. Kotaro balik lagi mau nanya kamarnya gak ada bathtub. Emang di apartemen sini adanya shower doang? Paling kalau mau berandam, Karino ngasih dana ke pemandian umum. Si bocil mandiri langsung pergi sendiri. Masih gak peduli sama tetangga barunya, tapi abis ngeliat berita tentang penculikan, orang dewasa ngapain sih kok bocil dibiarin sendirian? Eh bocil sendirian? Baru Karino nemenin Kotaro mandi, sekalian dibersihin, disampoin, dan udah lama si bocil mandiri gak ngerasain ini. Baliknya mereka ngobrol-ngobrol. Entah ngobrolin Kotaro yang dibolehin tinggal sendiri asal bayar ke pemilik apartemen, atau mendadak nanya, mamah papahnya kemana? Dulu ada tapi gak ada. Eh selalu nanya. Sejak itu Karino gak mau ngebirin Kotaro ngerasa kesepian atau sendirian. Makanya besoknya pas sebocil mandiri pergi, tiba-tiba Karino ngikutin aja pergi ke supermarket, dan gak sengaja ketemu Mizuki yang ternyata tetangganya mereka. Sempat dikira ayah anak, tapi kayaknya basa besi doang ya kan? Adek belanja sama ayah ya. Adek kecil lucu ih bantuin papahnya. Basa besi doang kan? Mendadak Karino mikir yang aneh-aneh, cuman sekali lagi Kotaro tegasiin mereka gak ada hubungan apa-apa. Sekalian minta maaf gara-gara Kotaro dianggap anaknya Karino. Akhirnya tetangga-tetangga jadi ngerasa bersalah udah nganggep Kotaro tinggal sendirian itu dikira bohongan. Cuman sebelum ngurusin orang lain, mending Mizuki fokus sama kehidupannya. Seneng nih baru gajian, tapi tiba-tiba pacarnya ngechat minjem duit. Alhasil malah jadi istres sampe ketiduran di depan pintu. Buru-buru Kotaro pergi ke supermarket, tetep ditemenin mas-mas yang jarang olahraga ya, sempet jatuh tuh, tapi dia gak mau nangis. Nangis kan? Ternyata Kotaro beli botol minuman dingin, katanya bisa buat kompres mata bengkak bekas nangis. Gak lupa Kotaro bilang dia gak akan menci Mizuki, meski Simba suka nangis. Kayaknya itu deh alasan kenapa tadi pas jatuh si bocil so kuat, takut dibenci orang-orang, tapi alibinya dia, terlalu banyak kesedihan di muka bumi. Ah, apa gimana? Mungkin Kotaro emang lebih berpengalaman dari yang kita tahu ya. Bisa bersih-bersih sendiri, cuman kasihan juga kalo digangguin burung pup sembarangan. Coba ngejar malah jatuh sampe lututnya luka. Meski tahu bakal sakit, Kotaro berani pake antibiotik di tempat luka. Sementara itu di kamar sebelah, Karino lagi kedatangan editor komiknya. Mana ini gak ada karakter yang mati? Ini bukan autor jujur ku kasihan, om. Hampirnya gak lama sih. Sial, tiba-tiba Karino sakit pinggang. Kebetulan Kotaro dateng. Salam sejahtera, wahai rakyat di latah. Mau ngeliatin bekas di lutut dia. Oh, hebat ya? Iya dong, hebat kan aku? Iya, hebat. Bener kan hebat aku? Kamu pengen dipuji ya? Aduh, jadi malu. Ujung-ujungnya si bocil bantuin mas-mas jompo dan sebagai gantinya, Karino gambar anime kesukaan Kotaro. Baru kali ini, Karino ngeliat Kotaro senyum tulus. Padahal harusnya kan normal buat bocil seumuran dia. Gak lama kemudian, datang tetangga lain bernama Tamaru mau ngajakin si bocil main. Keliatannya, Kotaro gak suka dipegang-pegang. Tetep Tamaru ngegusur si bocil ke kamarnya soalnya mau ngasihin boneka samurai. Jelas diterima bonekanya, tapi begitu si om preman cerita asalnya boneka itu mau dikasih buat anak dia yang tinggal bareng mantan istrinya, seketika Kotaro ngembalikan boneka tadi gak mau nerima barang yang asalnya buat orang lain. Kotaro juga jadi ngeraguin Karino. Jangan-jangan gambaran di lututnya basa-basi doang. Tapi jangan khawatir. Perasaannya Karino tulus dan sebenarnya Kotaro juga sadar hal itu. Seneng ya tau Kotaro masih kayak bocil-bocil lainnya. Masih suka nonton kartun kan? Serangan gigi lima. Serangan gigi lima. Sil bocil. Sebenarnya aneh sih kalau ngeliat Kotaro suka anime samurai ini. Masalahnya jantai yang nyatuh malem lho. Nyoba nyari tau di internet juga emang gak populer-populer amat kok. Semua itu kejawab pas mereka lagi mandi terus ada bocil yang ngamuk-ngamuk ke orang tuanya. Seketika Kotaro ngedeketin soalnya mau ngomong, enak ya masih ada orang tua yang ngajak-ngajakin. Beda sama si bocil yang sering ditinggal sampai malem cuma ditemenin anime samurai doang. Inilah penyebab Kotaro suka anime itu. Tapi sekarang dia udah mandiri. Udah jadi orang dewasa. Dih bajunya kebalik. Oh iya. Sedihnya si anime samurai bentar lagi tamat. Tamaru aja jadi ikutan pusing soalnya ngekhawatirin Kotaro. Karino ikut kepikiran sih. Apalagi ingat anime itu tuh spesial banget bagi Kotaro. Takutnya bakalan sedih gitu. Padahal si bocil sendiri lagi buka lapak di pinggir jalan. Adinya jualan apa? Aku bisa peragain juru samurai. Udah meragain gitu dia gak mau dibayar. Justru ngasih uang ke orang-orang yang mau nontonin dia. Penyebabnya dulu Kotaro sering ngeliatin adegan-adegan anime di depan ibu dia. Walau sekarang si bocil cuman sendirian di malam episode terakhir anime samurai. Gak disangka tetangga-tetangganya dateng. Sengaja nemenin Kotaro biar gak ngerasa kesepian. Dan hasilnya keliatan senyum kecil di wajah si bocil. Sayangnya senyuman putra kecil ayah mendadak bengong gara-gara pemandian umum tutup. Masalahnya gak cuma itu. Pas paginya pas buang sampah, Kotaro terus ngeliatin Karino sambil ngejauh. Lagi jalan-jalan juga sama. Kayak jaga jarak gitu, takut ngambilin XP Goldland kali ya. Besok-besok makin parah. Malahan pas membayar belanjaan aja. Mang nitip ya, sekalian bayarin dong. Hahaha su. Ternyata Kotaro gak mau deketin siapa-siapa. Abisnya dia belum mandi 2 bulan. Untung naru udah. Akhirnya si bocil pulang duluan dan kejadian ini diliat Mizuki. Langsung ngira Kotaro punya trauma dibenci orang gara-gara-gara mandi. Untung ada solusi sementara ya. Dengan ngisi wastafel apa kair hangat? Bisa lah dipake mandi biar gede-benci para tetangga. Alhasil Karino lebih ngertiin tetangga kecilnya. Tapi yang bikin dia bingung. Kamizuki temenin aku mandi yu nanti. Dasar biawak. Aduh aku ada kerjaan. Mamam. Eh tapi kasian loh kalau jadi Kotaro yang tinggalnya sendirian. Contohnya kayak sekarang pas gak bisa tidur. Mau minta dikelonin ke Mizuki malah gengsi duluan. Akibatnya Kotaro kurang tidur sampai kantung matanya punya kantung mata. Tapi tenang saja. Simba perhatian kok ngajakin si bocil nginep di kamarnya. Kalau naga sopan nolak undangan seorang wanita. Ya tau udah ketebak. Mulai dari mabar. Alamak. Nonton TV atau apapun itu pokoknya dilokin bareng-bareng. Termasuk bubu bareng. Anehnya Kotaro masih kurang tidur. Cerita ke Karino sih katanya gagal fokus tidur di sebelah kakak cantik. Sial aku iri. Tadinya mau ngajakin si bocil nginep di kamarnya aja. Cuman pas besok ketemu aku tidur nyenyak didatengin kamizuki pake baju samulai. Lala ku iri. Janganlah iri-iri sama bocil yang baru masuk taman kawai-kawai. Nama aku Kotaro. Oh mamah papahnya mana? Lagi solo rengket bu guru. Sebelumnya Kotaro diem-diem pergi gak pengen diikutin Karino. Dan kalau tetangganya maksa ikut. Makanya Karino ditinggalin sendirian. Walau sebenernya Kotaro juga sendirian di tengah orang-orang yang hadir dengan keluarga cemara. Eh eh kamu kenapa sendirian? Ih aneh. Kasar bocil. Lu juga bocil. Ngakunya si orang tua Kotaro adalah ninja. Padahal di depan TK sebenernya bukan orang tuanya. Tapi orang-orang yang peduli sama Kotaro pada datang. Pada baru sadar ada penyambutan siswa baru abis ngeliat bocil lain. Dan di saat itu juga mereka buru-buru hadir di sisinya Kotaro. Dia terkejut seneng. Adalah orang-orang sebaik mereka yang mau peduli sama dia. Dan inilah awal TK yang indah bagi Kotaro. Walau urusan bakal makanan itu urusan sendiri ya. Kalau liat teman-temannya pada bawa bakal yang lucu. Kotaro bakalnya kok biasa aja. Lo masih nanya-nanya. Ini bakal keluarga ninja. Pake dijawab pula. BTW Kotaro izin foto bakal temannya. Buat referensi aja pas bikin bakal sendiri. Wah bukan bakal ninja lagi. Tadinya Kotaro mikir udah oke lah bakal makanan dia. Cuman ngedenger bocil lain bakalnya ganti-ganti. Si bocil jadi punya ide minta bantuan orang-orang. Ngasih saran buat bakalnya dia. Kasih broto wali coba. Mending pare ga sih? Banyak request-request. Dan hasilnya bentuk bakal kali ini agak gimana gitu. Tapi Kotaro justru seneng. Karena bagi dia bakalnya istimewa. Seneng banget ya kalau dibantuin orang-orang baik. Masih ada nih orang baik lainnya. Yaitu mas yang bagi-bagi balon. Bawa banyak balon. Kok gak terbang? Ade ini bukan kartun ya? Kotaro juga boleh dapet balonnya. Tapi jatahnya seorang satu. Alhasil Kotaro ganti-ganti skin. Cuma demi ngedapetin balon gratis. Udah mikir jelek-jelek tuh masnya. Tapi abis dari sana si bocil nyamperin ke Rino. Biar balonnya pada punya muka. Gak sengaja mas balon tadi. Liat Kotaro lagi main sambil bawa balon. Yang ternyata balonnya ditulisin ayah, ibu, adik, kakak. Yang terakhir. Inilah salah satu cara Kotaro buat ngobatin rasa kesepiannya. Paling si mas berharap balonnya bisa bertahan dalam waktu yang lama. Kalau gak juga, seenggaknya ada Kak Rino ya sering nemenin dia. Dan buat hari ini, malah Kotaro loh yang nemenin si komikus nemuin editornya. Ahaha terserah. Aku Kotaro om tetangganya om Kalino. Ahaha terserah. Lanjut bahas komiknya Kak Rino. Yang menurut si editor, karakter ini masih kurang. Lah ngapa om ini bagus lah? Emang kurang ngapa? Lu kurang ajar. Om editor langsung disuruh gambar komik dong. Bejir ya om pun dasar bocil. Alhasil Karino panik izin ke kamar mandi. Kesempatan lagi lah buat minta om editor jangan kasar-kasar. Sebenernya si editor sadar kok Karino punya potensi. Tapi kayaknya harus dipacu biar termotivasi. Dan salah satunya adalah dari kritikan pedas om editor. Jadi kritik bukan hal jelek ya om. Ya inilah biar cepet. Balik dari sana, Kotaro ngasih tau alasan nemenin hari ini. Pengen balas budi sama Karino yang selalu nemenin dia. Terharu banget gak sih soalnya si bocil bakal ada di sisinya Karino. Hahaha jelek ya. Ya jelek ini. Hei hei. Kalau di hari lainnya, Tamaru juga kebahagian kok nemenin Kotaro. Rencananya si bocil pengen beli baju biar jadi populer. Ini bocil udah gede. Tetap jaga jarak ya soalnya gak mau dipegang-pegang. Gak lama mereka nyampe mulai milih-milih baju yang cocok. Apakah anda yakin dengan tirai nomor 2? Nintip ah. Halo BNI. Beneran ditegur keamanan nih gara-gara dianggap mencurigakan. Padahal Kotaro sendiri seneng-seneng aja ngeliatin mix match baju dia. Asalnya si om nyerah Kotaro punya cememew. Pengen keliatan keren. Tapi tujuan aslinya Kotaro pengen populer tuh biar disukain orang-orang. Disukain berarti gak bakal dibencikan om. Seketika Tamaru ceramah. Meski Kotaro stylish pasti bakal ada yang benci dia. Atau ngomongin lah kayak ibu-ibu disitu tuh. Ibu itu tuh. Ketik satu kalau ibu-ibu tetangga kamu suka ngomongin orang. Pokoknya mau gimana juga, Tamaru bakal tetep suka sama Kotaro. Sial datang lagi orang yang salah paham. Cuman kali ini si bocil ngebelain tetangganya. Aduh makin sayang deh. Masih ngomongin tetangganya Kotaro? Sekarang Mizuki kedatangan si bocil di tempat kerjanya. Langsung laporan ke Karino biar dijemput. Padahal lagi asik ya kan? Ujung-ujungnya dia digusur pulang. Tapi sebelum itu... Biar dulu anjir. Bingungnya pas besok datang lagi loh Kotaro. Sebenernya si bocil sengaja datang supaya bisa bareng Mizuki. Soalnya beberapa hari lalu Simba dapat telepon dari pemilik apartemen. Katanya masa kontraknya udah mau habis. Bentar ini gugutnya susah. Aslinya mau diperpanjang. Tapi menedak Kotaro pergi. Minta saran ke Karino gimana biar bisa bareng Mizuki. Dijawab aja datang ke tempat kerjanya. Akhirnya Simba ngerti apa maunya Kotaro. Dan gak usah khawatir. Dia gak bakal kemana-mana. Buktinya besok hari mereka pada piknik di taman. Terus dibawain. Oi pada ngomong apa? G dulu. Tetep dimakan sih namanya juga doyan. Mau difoto aja mumpung Kotaro lagi lucu. Tapi hasilnya malah headbang. Dikejar-kejar juga hasilnya percuma. Kotaro sama sekali gak mau difoto. Mungkinkah keluarga dia emang ninja? Jadi keingetan pas awal masuk sekolah Kotaro nutupin mukanya. Ada kisah kelam dibalik aksinya dia. Dimana pas Kotaro tinggal di pantai ayahnya tiba-tiba datang sambil murah-murah. Soalnya tau anaknya sembunyi disana dari sebuah foto. Makanya dia gak mau foto lagi meski kenangan piknik ini sangat berharga. Untungnya tetangga dia baik. Kotaro dikasih gambar tentang piknik kemarin sebagai gantinya foto. Gambarnya bagus? Eh masih ngejek? Eh Muji? Pokoknya senang hati kecilnya Kotaro. Apalagi nanti bakal kedatangan tamu seorang pengacara. Selama ini Kotaro bisa hidup atau punya uang tuh bukan gara-gara pesugihan. Tapi karena uang asuransi dari ibunya Kotaro. Cuman si bocil gak tau asal uang dari mana. Gak tau siapa yang ngasih. Ada main ini jangan-jangan. Paling yang Kotaro tau dia harus ngasih pertunjukan sebagai balas budi. Aku ikut pake kincering-kincering. Apa sih ikut-ikutan? Pertunjukan udah beres tinggal ngasih uang. Terus Kotaro ngasih sesuatu juga. Gak lupa di tiap pertemuan si bocil nanya siapa yang ngebantuin dia. Tapi si imba pengacara gak boleh ngasih tau kenyataannya. Tepatnya gak tega ngasih tau uang ini tuh uang asuransi ibunya Kotaro. Yang berarti... Kotaro masuk timpe. Yang bisa si imba bilang ada orang baik yang donasi buat Kotaro. Termasuk orang-orang yang minta kisahnya si bocil diceritain. Mungkin sebenernya si bocil juga punya feeling siapa yang ngebantu dia. Soalnya barang yang dikasih tadi tuh adalah jurnal keseharian si bocil. Kayak tinggi berat badan atau kegiatan sehari-hari. Alhasil si imba pengacara gak boleh kalah semangat dibanding Kotaro yang tinggal sendirian. Orang dewasa wajar sih ya harus semangat. Dituntut mandiri gitu. Sedangkan bocil-bocil pada umumnya ya kayak temennya Kotaro yang manja lah. Mentang-mentang di rumahnya ada ART. Segala keperluan temen Kotaro diurusin sama si imba. Misal minum beleberan langsung manggil si imba buat ngelap. Susri ini sekalian beliin cilor. Karena itulah siangnya Kotaro ngajakin ke tempatnya mahasiswa semester lima. Yaitu ke tempat mancing. Ih aku gak bisa ah. Mancing anjing. Ah mancing anjing. Kalau dicoba ternyata bisa kan tuh si manja mancing. Aduh 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 tolong dicapit. Minta tolong mulu. Dicapit. Lanjut ke bagian masak-masak. Kebetulan kemarin Kotaro udah nyiapin bahan serupa. Kayak program TV ya. Ya terus kenapa? Marah-marah terus. Intinya sih Kotaro pengen ngajarin sebagai orang kecil mereka gak bisa selamanya bergantung ke orang dewasa. Takut ih kalau mamah gak ada. Gincana. Gincana. Teng neng 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 neng. Gimanaan rasa sakit? Rasa sakit? Angin. Berkat itu si manja sadar mereka harus mandiri. Harus bisa sendiri. Tapi dia minta Kotaro jangan ragu ngehubungin kalau lagi kesepian. Ih bayi. Cuman besoknya aneh. Si bocil mendadak mimisan. Katanya gara-gara gagal main tangkap bola. Makanya sekarang mereka mulai latihan. Hup. Dung. 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 Jadinya kita kasih tips coba. Tangkap bola tuh kayak komunikasi. Ada yang lempar kata-kata. Ada juga yang nerimanya. Tiba-tiba Kotaro gak mau lagi ngelempar. Termasuk waktu lagi main di sekolah. Dia beneran gak mau ngelempar balik. Yang akhirnya bikin Kotaro makin luka-luka. Sebenernya si bocil takut. Trauma dulu pernah ngelempar gambar ke ibunya. Tapi gak dikasih respon. Ih mamah bego. Makanya Kotaro takut temennya gak mau nerima bola dia. Seketika Karno bilang ibunya nerima apa yang Kotaro liatin. Kho meski gak direspon balik. Alhasil si bocil semangat. Mendedak jago main bola tangkap. Dan siap bermain di kejuaraan nasional. Balik dari TK ketawa nih Kotaro ulang tahun. Semuanya pada heboh pengen bikin pesta buat si bocil tetangga. Iya kita pesta. Bersyukur atas lahirnya deh Kotaro. Kakak bersyukur aku lahir. Anjir harus ngomong apa gue. Aslinya Kotaro gak tau apakah hal bagus dia lahir ke dunia. Dan berkata tangga-tetangganya si bocil mulai bersyukur. Mulai latihan-latihan nafas biar kuat pas niuplilin. Asik ya kuenya gede tapi emang rela bagi-bagi. Maksudnya pas orang dewasa lagi siap-siap. Tiba-tiba Kotaro ilang sama kuenya nyesain sepotong kertas. Nandakorek. Ternyata Kotaro jadi memang resi ngebawa kuenya ke lapangan buat dirayain bareng memeng-memeng. Kotaro bersyukur pada memeng lahir ke dunia. Begitu juga sama mereka yang seneng udah dirayain. Tamu kita ngaret ya. Pesta ulang tahun beres. Besoknya Kotaro kedatengan temen ngajakin kabur dari rumah. Kesel aja gitu dimarahin ibunya tiap hari. Mau kabur kemana emang? Kabur ke Grand Light. Aizu konyi orewan naru. Pertama-tama belanja dulu ya. Asik kan boleh jajan lebih dari 2 ribu. Padahal dia gak punya duit. Kepaksa Kotaro yang nelangin. Enak ya kamu punya uang banyak. Lanjut main di taman bermain. Soalnya kata mamah gak boleh jauh-jauh. Paling main aja sampai malam. Enak ya kamu gak ada jam malam. Emangnya jadi aku enak? Ya tau kamu enak. Segalanya bebas. Siri tau coba kalau kamu jadi aku. Kotaro cuma diem sambil ngajakin pulang ke apartemennya yang gelap gulita. Mamah papah kamu mana? Orang tua aku ninja. Gak ada yang nunggu aku pulang. Alhasil temennya Kotaro. Cih kabur pulang sono. Udah ngata-ngatain. Kotaro sedih sama keadaannya. Padahal dia gak sadar dari tadi dicariin Karino. Langsung minta maaf deh karena bikin khawatir. Untung Kotaro anak pinter. Meski masih kecil dia tau harus ngapain aja. Termasuk waktu nerima uang dari mbak pengacara. Palingan gara-gara hari ini si mbak keliatan maksain diri banget. Si bocil punya ide rahasia. Mumpung ada maskurir yang dipin paket buat Karino. Isi paketnya tuh buyung upik yang langsung disajikan buat mbak pengacara. Seketika dia unlock skin baru. Makin deket sama Kotaro. Soalnya rasa buyung upiknya bikin si mbak sehat. Udah mbak kasihan. Di saat inilah Kotaro nanya. Siapa orang baik yang selalu ngasih dia uang? Kamu pengen tau ya? Beneran donasi dari orang baik kok. Maaf ya bener dari orang baik. Akhirnya Kotaro ngehargain perasaan mbak pengacara. Cuman kasihan paketnya Karino dihabisin orang lain. Lebih kasihan lagi pas pertemuan orang tua. Karino dianggap gebecus ngejaga Kotaro. Mana di jalan pulang digosipin ibu-ibu pula. Katanya itu bukan ayahnya Kotaro loh. Wah masa? Ayo kasih tau yang lain. Biar apa? Biarin. Semua kabar miring tadi ditepis di pertemuan selanjutnya. Dimana ibu-ibu nolak jadi panitia festival. Sedangkan Karino penjaganya Kotaro tanpa ragu ngejuin diri. Udah bagian dari tugasnya sebagai penjaga Kotaro lah. Semua pandangan ibu-ibu langsung berubah. Apalagi festivalnya sukses besar. Banyak kenalan-kenalan si bocil yang hadir. Ngebuat festivalnya berjalan lancar. Dan ini semua demi ngeliat wajah bahagia Kotaro. Walau sebenernya di dalam diri si bocil, ada kegelapan besar yang selalu ditutupin Kotaro. Contohnya nih, pernah gak sih kalian kepikiran kenapa Kotaro hakal banget tentang tisu-tisuan? Pakainya juga bukan tisu lucu kesukaan bocil-bocil. Tapi tisu biasa, tisu premium yang biasa dipakai orang-orang dewasa. Mbak penjaga aja sampe inget tisu favoritnya Kotaro yang katanya enak manis. Apa mungkin karena si bocil sering pake tisu? Buat apa tapinya? Terus waktu dulu pas Kotaro nyata para tetangga, dia ngasihin tisu kan? Sekali lagi pertanyaannya, buat apa? Ternyata Karino baru dapet jawabannya begitu dia nonton berita tentang pengalaman seseorang yang pernah makan tisu semasa kecil. Kondisinya lagi ditinggal orang tua, gak punya uang, gak punya makanan, sisa tisu doang dimakanin. Langsunglah Karino sadar. Besoknya nunggur Kotaro supaya jangan makan tisu manis lagi dan si bocil juga ngerti maksud baik tetangganya. Aduh aku terharu, aku butuh tisu. Bakal lebih terharu lagi kalau ngeliat Kotaro makan sendirian tapi mejanya penuh sama makanan. Aduh berapa ya kalorinya? Kebetulan tetangga-tetangganya dateng ngasihin selebaran tetangga. Gak sengaja ngeliat makan malamnya Kotaro, jadi pada niat mampir deh besok buat ngerasain masakan si bocil. Yang satu kesenangan, hmmm nyiruh bocil masak. Yang satu kebingungan kenapa Kotaro masak banyak. Besok malamnya pada ngumpul di kamar Kotaro pada duduk di tempat yang udah disiapin. Gak lama chef Kotaro selesai bawain satu jenis makanan doang. Lah cuman ini, Tenang aja soalnya menu sekarang dibuat sepenuh hati. Rasanya asli enak, cocok buat semua lidah dan Kotaro gak usah bikin banyak makanan lagi deh buat nemenin makan malam dia. Padahal besoknya makan sendirian lagi. Untung kalau di sekolah Kotaro banyak temen ya. Sekarang kita ngeliat masalahnya bu guru. Gak masalah-masalah amat sih, tapi sebagai cikgu dia harus pasang muka senyum di depan para bocil. Jadi keingetan Kotaro kayaknya gak pernah keliatan senyum. Anehnya si bocil minta peran jadi matahari senyum di acara minggu depan. Emangnya kamu bisa senyum? Mantangin lubang s**k. Tiba-tiba Kotaro maju langsung pasang muka senyum. Cigu kaget Kotaro senyum begitu. Mana senyum terus menghadap bu guru pula. Kalau seingetnya karino terakhir ngeliat sebuah cil senyum tuh pas digambarin anime samurai. Bu guru seneng-seneng aja yang ngeliat muridnya penuh senyum. Emosi perannya udah bagus, tinggal emosi penontonnya aja. Paling beres itu sih ibu minta Kotaro buat senyum lebih tulus. Aku bisanya senyum pas aktif. Mirip kayak ibu kan? Ternyata dia tau loh bu guru selalu maksain senyumnya. Semuanya keliatan kau bu pake mata aku. Alhasil cigu terima kasih karena udah ngingetin dan janji bakal jadi lebih baik. Kayaknya Kotaro emang susah nunjukin perasaannya kalau dihadapan orang-orang baru. Tapi kalau ketemu temen lamanya, ketemu Ryota yang dulunya satu panti mungkin si bocil bakal lebih terbuka. Ryota yang sekarang kerja sebagai kuli datang ke puncak nih soalnya pernah janji sama Kotaro buat ngeliat bintang-bintang. Padahal dulu si bocil kebur tanpa pamit waktu dirinya ketauan ayahnya dia. Maafin aku ya. Yek. Senggahnya Ryota senang Kotaro masih inget janji mereka ngeliat indahnya alam semesta. Oh iya waktu dulu kabur gak sengaja Kotaro ngebawa kamera temennya. Tapi Ryota gak marah kok. Dia tau si bocil pengen bawa memori-memori indah semasa mereka dipanti. Dan satu lagi memori indah bakal terukir dari indahnya bintang jatuh. Bintang minta uang sejuta. Kalau tadi kita lihat kebersamaan Kotaro Ryota, besoknya kita lihat Kotaro tiba-tiba datang ke kantor editornya Karino. Si bocil ngegantiin tetangganya yang pingsan habis ngejar deadline. Padahal bisa aja om editor yang datang ke tempat Karino. Ngomong-ngomong ini kan hari minggu. Rajin juga ya si om masih kerja. Kerja terus kapan nikahnya om? Ahaha sorry udah nikah. Malahan om editor udah punya anak loh. Seketika Kotaro ngambil naskah komik, nyuruh si om pulang nemenin anaknya yang kesepian. Ahaha tolong nyelekit. Mending kita ajak Kotaro keliling departemen yang ngurusin anime samurai yuk. Om editor jangan nyogok aku sama yang ginian ya. Ih bagus mainannya. Hampir semuanya dimainin Kotaro sampai akhirnya dia sadar ditipu orang dewasa. Dengan ini satu orang lagi yang paham kehidupannya si bocil. Sengaja ngajak keliling kantor tuh biar Kotaro senang kayak anak-anak lain. Dan untungnya pas balik dari Karino, Kotaro minta diajak keliling lagi. Tapi jangan hari minggu. Ahaha banyak mau. Kalau kerjaan udah beres, bisa nih pada belanja. Sekalian nyobain tes termakanan kali. Gak disangka Kotaro malah ngeborong produk yang si ibu hamil tawarin. Ngeborongnya tuh terus-terusan loh. Ternyata oh ternyata si bocil khawatir sama perut si ibu. Ibu harus makanin semua gara-gara jualannya gak habis ya. Wajar sih Kotaro gak tau soalnya dia kira bayi lahir dari dalam buah. Mana coba aku raba-raba. Yuh anteng lu. Jadinya dikasih tau deh. Bayi itu dibuat dengan cinta. Wah. Alhasil Kotaro bertanya-tanya kamu nanya. Apakah dia juga dicintai orang tuanya atau enggak. Palingan yang bisa dia lakuin cuma nitipin jurnal kesehariannya ke mba pengacara biar si orang baik tau keadaan dia. Siangnya ada tetangga baru yang namanya Aota. Tinggal sebulanan doang sih tapi minta jadi temennya Kotaro soalnya Aota gampang kesepian. Aku juga sendirian terus kok om. Gak nanya. Karena itulah rutinitas si bocil yang bareng Karino bakal digantiin si tetangga baru. Mulai dari mandi bareng yang justru lebih seru. Nyemiliin snack yang ternyata favorit mereka berdua. Sampai seneng merhatiin wajan pas kena air hujan. Pokoknya banyak kesamaan diantara Kotaro Aota. Sayangnya si tetangga baru gak sebaik yang si Becil Kira. Tiba-tiba dia nanya ke Karino. Yo mas bro apa kabar? Udah lama ya jadi tetangga Kotaro. Dia suka ngapain aja sih? Cerita-cerita dong. Aku juga pengen denger cerita orang tuanya Kotaro. Aku nanya ke Kotaro dianya gak mau jawab. Kak kata gue teh. Ah berisik rasenggan. Sebenernya Aota tuh seorang detektif suruhan ayahnya Kotaro buat nyari dimana si bocil tinggal. Kalau Kotaro sih gak ada curiga apa-apa. Sedangkan tetangga-tetangga masa gitu mulai ragu. Mulai nyelidikin apa tujuannya Aota. Karena pengalamannya tamaru banyak. Taulah bisa ngasih fulus biar si tetangga baru mau ngomong. Tolong aku gak ikut ikutan. Langsung kuungkap Aota mata-matain Kotaro buat nanti dicepuin ke ayahnya si bocil. Lagian anak sekecil itu bisa hidup sendirian apa? Bisa. Bisa ngurus dirinya sendirian apa? Bisa. Emangnya bisa bahagia meski cuma sendirian? Gak bisa. Sebelum suasananya makin panas. Tiba-tiba Kotaro datang nolongin Aota dari para tetangga. Ngomongan si detektif tentang Karino yang tinggal sendirian bikin Karino pusing. Tapi ya gimana ya? Si bocil maunya deket-deket Aota. Walau sebenernya Kotaro tau. Om mau cepuin aku ke ayah ya. Bejir ketauan. Besok-besoknya Kotaro minta pergi sekolah bareng-bareng. Pernah janjian juga kan sama Karino. Cuman alasan sebenernya sih gara-gara Aota lagi pergi. Buru-buru tamaru dikasih tau. Kebetulan ada Mizuki jadinya pada ngejagain di depan TK. Ada renjer abu-abu. Nami. John Wick takutnya ayah Kotaro datang kesini. Pokoknya seharian si bocil dijagain sampai akhirnya Kotaro muap. Refleks jalanin program seratus kali sit-up biar gak dianggap orang lemah. Lewat beberapa hari Aota baru balik. Disambut dengan hangat. Beneran ditunggu-tunggu kok kalau sama si bocil. Ngobrol-ngobrolnya dilanjut di taman. Sekalian nontonin para bocil belajar pengendalian tanah. Aota emang cepu alamatnya Kotaro. Cuman dia ngasih alamat ayu ting-ting. Ternyata si detektif juga punya pengalaman yang sama. Makanya milih Miha ke Kotaro. Alasan lainnya sih karena ketahuan orang suruhan ayah si bocil. Apalagi Kotaro sampe mohon-mohon gini. Masa Aota tega sih cepuin dia? Lagi asik-asik ngobrol tiba-tiba temennya Kotaro nangis. Apa aku bilang jangan cengeng harus kuat? Tapi kamu kan gak punya papa. Kayanya ya ini kayaknya nih kayaknya. Kotaro mikir harus jadi kuat supaya ayahnya gak jahat lagi. Harus jadi kuat supaya bisa tinggal bareng-bareng lagi. Alhasil Karino ngajakin balap lari. Jelas yang menangnya si bocil. Kukira sepuh ternyata rapuh. Karino sengaja mancing-mancing supaya Kotaro mau ngejadiin dia rival. Dimana kalau ada rival bakal lebih gampang buat jadi kuat. Para orang dewasa tau ini gak bakal bikin hubungan orang tua anak Kotaro membaik. Tapi seenggaknya si bocil bakalan kuat lahir dan batin. Gak kerasa hampir satu bulan lewat yang berarti waktunya Aota pergi. Sayangnya ada kerusuhan hebat. Tiba-tiba segitiga sama sisinya Mizuki hilang. Waktunya si detektif nunjukin kemampuannya. Kon lo. Nunjukin keahlian deduksinya berhasil nemuin barang yang dicari di tempatnya Karino. Bu Mizuki takut. Semua langsung nuduh si komikus. Tapi buat Aota enggak. Menurutnya ini ulas si kucing poin. Makanya barang Mizuki bisa pindah tempat. Hebat ya keahlian deduksi si detektif. Tapi bagi Aota itu tuh cuman keahlian buat nipu orang. Gak lama kemudian Kotaro laporan ke si detektif. Box di kamar si bocil pada hilang. Aota ngeliat bekas tinta. Nyurigain Karino tapi nyom parfum cewek. Nyurigain Mizuki tapi dikasih kacamata. Nyurigain Tamaru tapi malah Aota yang dituduh maling bok. Dipaksa ngeliatin isi kamar dia dan ternyata kamu kena prank. Kotaro ngide bikin pesta perpisahan. Box yang dari tadi dicari itu box hadiah buat si detektif. Soalnya udah dianggap temen beneran. Bukan cuma suruhan ayahnya Kotaro. Itulah hasil deduksi dari detektif Kotaro berdasarkan kebersamaan mereka selama ini. Sungguh hadiah perpisahan yang indah ya bagi sang detektif. Waktunya balik ke kehidupan sekolah dan hari ini ada temennya Kotaro yang sering sakit. Kamu sakit terus? Ibu kesel nih. Ih kasihan ya itu mau dibawa kemana? Jangan-jangan mau dijual. Ada aja pemikiran para bocil. Dibawa ke ruang UKS kok dijunguh Kotaro si pengertian sekalian ngasihin gepuk. Palingan si bocil agak kesel sama temennya. Ya gara-gara itu gampang sakit. Harusnya kuat kayak Kotaro. Padahal besoknya giliran dia yang meriang. Otak dia beneran overheat. Tapi si bocil gak mau ngaku sakit. Takut dianggap ya waimo. Karena nyoba ngebujuk juga. Tetep aja Kotaro cinta sama Gordon. Jangan niri ya. Miu-miu-miu-miu-miu. Tiba-tiba si doyan sakit. Minta dianterin ke ruang UKS. Jelas masih dikata-katain Kotaro. Mau-maunya dianggap sakit terus. Dianggap lebih lemah daripada yang lain. Padahal menurut si temen. Mending dia ngaku sakit. Daripada nularin penyakit ke temen-temen yang dia sayang. Alhasil Kotaro minta maaf. Karena udah ngatain. Langsung ngajakin pulang. Sambil beli getuk biar cepet sembuh. Gak lama kok sakitnya. Soalnya bisa diajakin jalan-jalan. Sama si mba pengacara. Ngakunya minta nemenin liat apartemen. Soalnya si mba mau pindah. Cuman begitu nyampe. Kotaro langsung bengong. Terima kasih ibu sudah bersedia mampir. Pemandangan di apartemen ini cukup bagus bu. Padahal mba pengacara nyerahin semuanya ke penilaian si bocil. Palingan dia main tidur-tiduran atau kapal-kapalan. Kapal oleh kapten. Sayangnya Kotaro gak banyak ngomong. Ya gimana dia gak diem terus. Abisnya apartemennya lagi dilihat mereka tuh. Hasilinya tempat tinggal Kotaro yang dulu. Tempat tinggal bareng orang tuanya. Si mba gak sengaja baca jurnal si bocil. Dan pengen ngeliatin kondisi tempat tinggalnya dulu. Yang ada tanda-tanda unik. Gak disangka tanda itu masih ada. Dan Kotaro seneng kenangan sama orang tuanya masih tersisa. BTW jadi beliga ya bu. Balik dari sana Kotaro gak tau kenapa melungin daun. Tiba-tiba disamperin sekumpulan bocil. Mereka semua adik kakak. Cuman kok kayak gak keurus. Tuh ikut-ikutan nyari daun. Gak ada-gak ada punya uang buat beli makanan. Si kakak tertuang nyara Kotaro senasib. Terus nitipin adik-adiknya bentar ke si bocil. Bentaran 2 jam doang. Sampai akhirnya pada nangis. Taunya si kakak lagi nyemilin ciki. Asik makanan. Kakulampok awikwo. Sebenernya si kakak sadar dia sama adik-adiknya ditelantarin orang tua mereka. Kotaro gak setuju dong. Mana mungkin anak kecil ditinggal orang dewasa sendirian. Ujung-ujungnya mereka debat terus si kakak rekuit. Dih ngombokon. Tetep Kotaro gak setuju. Gak percaya ibunya ninggalin dia. Soalnya kata-kata terakhir yang ibunya bilang tetaplah bertahan hidup. Dan suatu saat si ibu bakal kembali. Pembohong. Kau pembohong. Kenyataannya si kakak beradik beneran ditelantarin dan udah ditolongin pihak berwajib. Sedangkan si bocil semakin bersemangat buat terus ngelanjutin hidup. Meski gak ada ibunya. Senggaknya ada para tetangga yang sering nemenin Kotaro makan-makan jajanan tradisional. Lu ganggu aja lagi diner sama kamizuki nih. Yee, emang kenapa? Bentar ini mau satu. Sebenernya pas lagi asik makan, diem-diem Mizuki dapet SMS dari pacarnya. Cuman deh liat aja gak sih soalnya minta duit doang. Sayangnya bagi si kakak cantik, gak semudah itu buat lepas dari masa lalunya. Paginya Kotaro langsung tau mukanya Mizuki kenapa-kenapa. Kemarin tuh Mizuki mau putus sama pacarnya. Tapi akhirnya, muka aku dapet hadiah. Laporin aja udah. Abang gebuk aja udah. Sebar dikit geng. Tiba-tiba Kotaro nyuruh Mizuki pindah apartemen. Pokoknya daripada ngelaporin si pacar, si bocil nyaranin Mizuki buat pindah. Kali ini beneran keras kepala loh. Sampai-sampai Kotaro iseng mainin bel kakak cantik. Kotaro 25 Kotaro gak setuju pacarnya Mizuki dilaporin ke polisi. Soalnya dari pengalaman si bocil, dari apa yang dialamin ayahnya dia. Orang yang dilaporin tuh bakal jadi penjahat. Padahal dulu punya kenangan-kenangan indah. Akhirnya si Mizuki mutusin pergi meski si kakak cantik udah ngelaporin pacarnya. Masalahnya si pacar gak ditangkap. Itulah yang maksa Mizuki buat pindah. Si kakak cantik juga percaya Kotaro gak bersalah karena udah ngelaporin ayahnya. Namanya demi kebaikan bersama ya. Paling yang Mizuki sesalin, dia gak bisa jaga janjinya bareng terus Kotaro. Tapi dia bersyukur sama leket kecil pernah hadir di dalam hidupnya. Saatnya transisi pindah scene. Mizuki udah pergi dari apartemen mereka. Cuman Kotaro gak mau keliatan nangis walau megang erat-erat orang terdekatnya dia. Besoknya udah biasa lagi nih. Justru keliatan senang soalnya hari ini ada rencana mau nonton bioskop bareng-bareng. Karino harus ngejagain para bocil tapi kalau merekanya rusuh-rusuh kesel sendiri dong jadinya. Sebenernya Kotaro pengen nonton anime samurai versi movie. Cuman yang lainnya pengen nonton film dinosaurus dan kematian. Karino juga kepaksa ngejajarin para bocil meski tau lah ya harga makanan bioskop amit-amit. Semua dia lakuin biar Kotaro keliatan hebat di mata temen-temannya. Sayangnya si bocil gak peduli. Malah marah-marah ngejakin cepet pulang. Yaudah deh om. Asik ih tadi kita mau rutin komiku semagang. Udah pada bubaran baru ketahuan lah sebenernya Kotaro tuh dari tadi iri. Biasanya Karino perhatian eh malah merhatian bocil-bocil lain. Tawa ketawa anjing kau. Karino pengertian kok makanya sekarang ngejakin nonton anime samurai cuma berdua doang. Serius ini berdua doang? Masih ngomongin kelakuan bocil? Ada bocil penampilan preman katanya nyariin ayah dia yang tinggal di apartemen ini. Hah? 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 Anak? Anak siapa ya? Anakku? Hah? Hah? Bukan cupu yang gini. Ternyata si bocil yang namanya Yuta tuh anaknya Tamaru dan kebetulan ayahnya baru pulang. Datang juga kicama. Ternyata selama ini Yuta pengen ketemuan sama si ayah tapi selalu dihalangin ibunya dia. Bahkan surat-surat dari Tamaru aja disembunyiin sama si ibu. Karena itu Yuta inisiatif datang sendiri. Cuman anehnya si ayah langsung nyuruh anaknya pulang. Ayah benci aku ya. Lawan gua sih nih bang. Pokoknya Tamaru gak mau ketemu Yuta kalau mereka gak janjian. Dan akhirnya si bocil dijemput ibunya pulang. Ayahnya janji kalau di akhir bulan mereka bakal ketemuan. Sekaligus minta maaf gak bisa bareng-bareng Yuta terus. Sekali lagi Kotaro nunjukin rasa keselnya. Udah susah-susah Yuta dateng malah diusir. Tapi Tamaru sengaja ngelakuin ini supaya anaknya gak jadi orang dewasa yang suka ngelanggar aturan. Meski emang sedih kalau harus tegas sama anak sendiri. Selain si bocil tadi apartemen kita semua kedatangan tetangga baru yang namanya Takei. Vibesnya wanita kurir banget ya. Makanya agak heran kalau sifatnya tegas semua. Kecuali ke Kotaro sih kelihatan agak segan gitu. Sebenernya Karino sadar Takei takut sama peri-peri kecil. Waktu dikasih tahu ada bocil tinggal di apartemen aja. Ah anak kecil. Aku suka anak kecil. Halo BNN. Dan yang lebih kasian malah dijailin terus sama Kotaro. Malamnya langsung Karino pastiin kecurigaan Takei gak suka bocil-bocil. Cuman Simba malah tersungging. Takei juga pengen koakrab sama mereka. Tapi ya gimana dianya punya trauma. Akhirnya cowok lagi yang salah. Kalau Kotaro si pengertian sadar kali Takei tuh gak suka. Lah masih kejar-kejaran si anjir. Ternyata si bocil ngira Takei yang seneng diajakin main ginian. Makanya terus diladenin. Alhasil mereka puter-puteran biar tubuh sehat. Tapi anehnya badan Kotaro mendadak gemukan. Takei gak enak sih ngasih tahunya. Sedangkan Karino. Eh kamu gendutan. Bukan gara-gara makan tisu ko. Eh ada kata Kei. Selangan coji akamici. Gak lama dari situ para tetangga ngobrol-ngobrol. Kebetulan di TK-nya Kotaro ada pengecekan bekal makanan. Maksa pengen dateng lah si mba mumpung pernah belajar tentang nutrisi. Yakin gak bakal nyesel mba. Yakin gak nyesel. Baru kerasa nyeselnya sekarang kan. Cuman gak papalah demi nyari tau apa penyebab Kotaro gemukan. Nutrisi makanan oke. Eh abisin dong. Banyak murid minta si bocil mandiri ngabisin makanan mereka biar bisa cepet main di luar. Orang tuanya juga malah. Anaknya sehat ya segala dimakan. Sedangkan Takei sadar Kotaro bakal ngabisin makanan yang ada di hadapan dia karena paham seberapa berharganya sebuah makanan. Untung pihak TK sama orang tua cepet sadar dan bocil-bocil gak dibolehin ngasih sisa makanan ke Kotaro. Senang lah ya masalah bisa selesai. Tambah senang nih soalnya Kotaro nemuin. Batu berharga. Eh lah batu doang. Rencananya batu ini mau dimasukin ke koleksi favorit dia. Rencana lanjutannya si bocil dia ngasih tiket ke para tetangga buat datang ke pameran koleksi-koleksinya. Mulai dari gambar-gambar karino sampe atas belanja waktu barang tamaru semuanya ada. Termasuk sarung tangan yang pernah dipake ibu Kotaro waktu megang anaknya. Seketika Takei marah-marah nyuruh benda itu dibuang. Keingetan trauma ibunya juga pernah ngasih perlakuan sama gamu megang Takei kecil saking rasa jijinya. Tapi gak gitu dong buat Kotaro. Baginya sarung tangan stok sisa pengepul covid ini jadi bukti ibunya pernah ada buat dia. Makanya Kotaro gak mau buang sarung tangan itu. Siapa tahu suatu saat ibu dia bakal kembali lagi. Sebenernya kondisi Kotaro yang jarang diurus orang tuanya diketahuin juga sama orang lain. Salah satunya sama dokter gigi yang ini. Tiap beres periksa pak dokter selalu nanya-nanya. Pak dokter udah makan? Hmm. Pak dokter seling olah laga? Hmm. Pak dokter harusnya bapak loh yang nanya. Hmm. Biarin aja. Pokoknya si dokter gigi selalu perhatian sama kondisi pasiennya. Khususnya yang umurnya masih level 5 ke bawah. Ternyata dulu dia punya pasien bocil juga. Emang dia terperiksa sama ibunya tapi heran gigi si pasien banyak berlubang. Pernah suatu hari si bocil datang pas bukan jadwal periksa. Cuma dikasih obat sama sugesti doang. Seriling-seriling sakit gigi sembuh. Elah badut cik. Gak disangka bocil barusan kena kasus ditelantaran orang tuanya. Yang berarti sebenarnya kemarin dia datang buat minta tolong. Sejak saat itulah pak dokter lebih perhatian ke pasien-pasiennya. Dan salah satunya adalah Kotaro yang dulu banyak lubangnya. Tapi syukur belakangan ini mulai sehat. Semoga hidupnya dede kecil selalu aman-aman aja ya. Cuma jangan terlalu ngekhawatirin Kotaro deh. Soalnya dia mandiri banget. Malahan kadang kalo hujan si bocil buka jasa ojek payung. Ayo kata ke mau pake. Go 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 bawa sendiri. Baru inget aku takai gurugi kalo deket dede emes. Tenang aja masih ada pelanggan lain. Kok yang udah jadi langganannya Kotaro? Pokoknya tiap hujan pasti ada yang pake jasa dia. Malahan sampe bahunya Kotaro kebasahan. Kayaknya si bocil obsesi banget sama bahu basah. Soalnya begitu ngeliat cowok agak becus mayungin pacarnya. Supaya si Laturahmi tidak terputus. Bolehkah aku bersamamu terus? Emang boleh? Hawur. Sebenarnya Kotaro cuma keinget ajaran ayahnya. Waktu si ayah masih baik. Rela bahunya basah demi ngelindungin anaknya dari hujan. Sedangkan ibunya ya sibuk main HP bikin bahu Kotaro kebasahan. Alhasil si bocil pengen nunjukin kepedulian dia dengan gak ngebiarin orang-orang kebasahan. Walau di kesempatan sekarang Take yang pegang payungnya ngelindungin Kotaro dari air hujan. Kayaknya belakangan ini Kotaro dijagain orang-orang baik. Pastinya kalo ketemu salah satu temen sepantinya bernama Tasuku. Si bocil bakal dijagain juga dong. Tuh liat langsung nyambung kan? Seketika Karino ditinggal soalnya mau ngelayanin temen lamanya. Awalnya ngobrol-ngobrol lah. Tau alamat si bocil dari Ryota yang kebetulan nelfon ngecek kabarnya si bocil. Terus ujung-ujungnya sambil gerak-gerakin jari Tasuku tanpa malu mau pinjam seratus. Beberapa hari lewat mbak pengacaranya Kotaro dateng gara-gara ngerasa aneh. Tumben Kotaro minta uang tambahan. Dalam sekejap punya firasat siapa penyebabnya. Makanya pas malam hari Karino langsung indrogasi Tasuku. Si playboy cap kaleng-kaleng ngakunya Kotaro mau pindah apartemen terus bakal tinggal bareng dia. Makanya perlu uang tambahan. Anehnya ga ngobrol dulu gitu sama mbak pengacara. Waktunya dia pake wabanangnya sebagai seorang pengacara buat nyari airnya Tasuku. Sedangkan Karino mastiin lagi. Emang iya Kotaro bakalan pindah? Ikepo ada orang kepo-kepo. Kalo ngeliat masa lalunya semasa tinggal di Panti. Meyakinkan sih si bocil nepel-nepel ke Tasuku. Soalnya dialah orang pertama yang nerima Kotaro disana. Sengaja ikutan nyebutin bantal butut di saat yang lain ngelarang si bocil. Sejak saat itu Kotaro naruh kepercayaan besar ke Tasuku Ryota. Malahan waktu Tasuku dituduh nyuri dompet aja Kotaro masih percaya dia bukan pelakunya. Padahal wajar Tasuku dicurigain anak-anak Panti. Abisnya dia pernah ketawa nyuri beng-beng sekardus. Tapi Tasuku masih punya sifat baik yaitu ceramahin Kotaro supaya jangan terlalu percaya orang lain. Apalagi kayaknya jangan percaya sama si playboy yang sekarang. Soalnya mba pengacara berhasil jadi penyelam handal. Berhasil nemuin kasus Tasuku punya banyak utang pinjol. Oke bukti udah ditemuin. Waktunya ngobrol langsung ke Kotaro cuman si bocil bilang percaya aja sama dia. Masih ragu sebenernya mereka karena itulah pada nyegah Tasuku depan apartemen. Sambil goyang satu jari masih berani ngomong Kotaro ngasih uang biar bisa pindah bareng. Seketika Karino ngamuk karena Tasuku main-mainin kepercayaannya si bocil. Mereka sih gak bakal ikut campur lebih jauh apalagi tiba-tiba Kotaro nyamperin. Pas banget baru balik habis ngumpulin kaleng. Ngobrolnya mending lanjut di dalam. Dan beneran ya Karino gak mau cepuk. Milih percaya sama keputusan tetang gak kecilnya. Sebagai orang yang punya salah Tasuku ngeyakinin Kotaro dia bukan orang jahat. Gak mungkin kan orang yang sebecil anggap kakanyuri uangnya dia. Walaupun sebenernya tahu Tasuku ngebohong kalau lagi gerak-gerakin jari. Dari awal Kotaro tahu dirinya dimanfaatin tapi dia milih percaya. Gak bakalan keberatan meski dimanfaatin orang yang dihormatin. Uang yang dikasih ke Tasuku juga aslinya uang hasil mulung. Karena Kotaro percaya mereka bakalan bisa tinggal bareng. Baru deh Tasuku tobatin minta maaf karena Kotaro jadi pelampiasan dari dirinya yang ditipu orang-orang. Untung masih ada yang percaya sama dia kayak Ryota yang ngasih dia kerjaan meski udah nipu Kotaro. Paling pipinya dicum tinju dulu biar impas. Sementara itu Kotaro masih senang lutin kaleng soalnya dia punya mimpi pengen tinggal bareng-bareng sama semua orang yang dia sayang. Terharu sama keinginan si bocil, Karino makin semangat ngejar kariernya. Terus kebetulan dia dapat tawaran komiknya bakal dijadiin seri standingan kegurabaci. Cuman si editor khawatir. Bisa gitu Karino ngejar deadline sambil ngurusin Kotaro? Tenang aku jagonya work-life balance. Sayangnya gak semua orang percaya itu. Soalnya tumben yang jemput si bocil hari ini adalah akannya temannya Karino. Aku bukan orang mencurigakan, kok emang ada yang mencurigakan ngaku? Katanya si komikus lagi banyak kerjaan. Jadinya bu guru nitipin selebaran pentas para bocil TK buat dikasihin ke Karino. BTW aku mau nanya deh, emang kalian percaya gitu ke akannya yang tiba-tiba ngejemput Kotaro? Kayaknya enggak deh, soalnya ya lebih karino sibuk tuh bohong. Padahal mas komikus sudah ngeluangin waktu buat jemput tetangga kecil. Eh malah dijemput duluan sama akannya. Selebaran tadi juga disembunyiin loh. Mungkin maksudnya akannya baik, sekitar 3 harian lalu simbang nginep di apartemennya Karino gara-gara lagi ribut sama pacarnya. Dari situ dia tahu Karino banyak deadline, tapi masih sempat-sempatnya ngejagain seorang bocil. Biar kerjaannya lancar, akannya bilang mulai hari ini dia yang bakal ngurus Kotaro. Sekali lagi malah bikin salah paham, dimana Kotaro nganggep dirinya cuma beban sama orang yang dulu ngajakin jadi rivalnya. Kotaro sedar diri gak mau dianterin Karino, cuma tetep dong mas komikus megang janjinya, urusan kerjaan bisalah dikebut semalam doang biar paginya sempat ngentersi bocil sekolah walau vertigo sedikit. Kelihatan Kotaro murung gara-gara Karino gak ingat hari ini adalah hari pentas. Salahnya akannya juga yang gak ngasihin selebaran. Kotaro masih aja murung sampai akhirnya ngeliat Karino yang ternyata datang langsung ngasih senyum pepsoden. Tiba-tiba malah keingetan dia cuma beban, murung lagi. Padahal dari awal semua salah akannya yang bikin salah paham. Mas komikus gak pernah tuh nganggep Kotaro sebagai beban? Justru si bocil lah yang jadi penyemangat dia buat nyelesaian komik-komiknya. Alhasil akannya minta maaf sekaligus ngebaresin salah paham dan semua berakhir bahagia. Sekarang kita balik sebentar yuk ke waktu Kotaro sebelum pindah apartemen. Dulunya dia hobi mencetain bel orang lain. Untung mas desainer yang ini baik mau-maunya ngebersihin baju si bocil yang kotor. Kebetulan Kotaro ngeliat salah satu desain baju, cuma norah ah desainnya. Mana bisa laku? Melutnya hah? Di hari besoknya Kotaro masih enekan bel kamar mas desainer pakai lagi baju yang kotor. Yaudah aku cuciin tapi nanti bilang mama cuci yang bener ya. Om aku mau bilang sesuatu boleh gak? Ngomong apa? Baga diom. Lu sih moroh-moroh. BTW kebiasaan Kotaro mencet-mencetin bel kamar orang lain gak selamanya diterima. Kadang ada yang marahin si bocil gara-gara ngerasa keganggu. Dan karena itu juga mas desainer nyuruh dia stop tunang tinung. Kalau menurut temannya dia, Kotaro bukan sengaja gangguin orang tapi gara-gara ngerasa kesepian. Belum lagi belakangan ini emang banyak kasus anak kecil ditelantarin. Akhirnya sebelum pindah apartemen, mas desainer ngasih oleh-oleh baju hasil desainnya dia takut baju si bocil sering kotor. Baju dengan desain ora yang sekarang selalu dipake Kotaro. Lanjut ke pagi hari dimana si bocil masang muka kesel abisnya langganan koran dia datangnya telat. Untung Kotaro pengertian nyari uang tuh susah gak berpanjang masalah ini gak ngamuk-ngamuk minta aerok. Oh iya Kotaro langganan banyak koran ya dan koran-koran itu beneran dibaca. Tapi si mas pengantar ngira si bocil dipaksa berlangganan. Alhasil pas pagi-pagi dia sengaja datang telat biar dipelototin si bocil. Sekalian nyaranin cancel semua subskripsian tapi dijawabnya gak perlu. Sebenernya Kotaro menggunakan seribu persen kemampuan otaknya. Dia tau tinggal sendiri tuh bahaya makanya kalau keliatan koran umpuk berarti Kotaro gak ngambil korannya. Ya iya sih yang berarti lagi ada sesuatu yang terjadi ke si bocil. Baru deh mas koran ngerti cuman selain itu Kotaro sengaja langganan koran buat nyari info tentang ibu atau wayahnya. Justru Kotaro keingetan orang tuanya waktu lagi nonton TV. Ada lokasi yang mirip kayak tempat dulu Kotaro pernah pergi bareng si ibu. Alhasil si bocil minta dianterin kesana bareng tetangga terpercayanya yang tapinya aduh bikin kesel gara-gara Karino kesiangan. Katanya janji ngantirin. Ya iya ini makanya buru-buru. Ah tenang aja pokoknya si bocil bisa percaya ke Karino karena dia adalah orang yang gak pernah bohong. Ah maso. Perjalanannya pake kereta dan petunjuk tempatnya cuma coret-coretan seinget Kotaro. Untung berhasil nyampe tapi yang Karino gak sangka si bocil mau datang ke pemakaman umum. Dulu dia kesini sejarah bareng ibunya. Gak tau gimana rupa kakek nenek soalnya udah meninggal sebelum Kotaro lahir. Paling sekarang mau bersih-bersih makam sekalian minta tolong ke arwah kakek nenek buat ngasih tau ibu Kotaro bahwa anaknya nyariin si ibu. Biarkan kakek hidup tenang. Sesekali ceritalah tentang nama ibunya si bocil yang ditulis pake. Wow kanji aku tidak bisa bacanya. Seketika raut wajah Karino berubah malahan sampai ngeganggu doanya Kotaro gara-gara Karino gak mau pindah tempat. Alibinya biar bisa merhatiin doanya Kotaro bener atau belum. Tapi alasan sebenernya dia gak pengen makam di belakangnya keliatan si bocil. Makam dengan nama yang sama persis sama nama ibunya Kotaro. Sebelum bubaran Kotaro minta tolong lagi. Minta tolong kakek nenek buat bilangin ke ibunya dia hidup Kotaro sekarang baik-baik aja. Semoga ibunya segera kembali ya walau aslinya Kotaro juga ragu. Aku bisa ketemu mama lagi kan om? Gak bisa eh bisa-bisa. Kata-kata kebohongan dari orang yang selalu jujur ini bikin Kotaro senang karena dia percaya apa yang Karino ucapin. Selesai juga deh alur cerita anime Kotaro tinggal sendirian. Anime yang penuh sama kejadian-kejadian kocak. Penuh sama kelakuan dede manis yang suka makan tisu. Di akhir cerita semuanya pada ngumpul. Dan kalau kemakam lagi Karino minta perginya bareng-bareng. Mungkin orang tuanya udah gak bersama Kotaro dan sekarang dia tinggal sendirian. Tapi jangan lupa ya banyak orang-orang loh di luar sana yang gak peduli sama dia. Makanya ya di Kotaro, mari kita selalu pesimis dan gampang menyerah.